Pertemuan Asia Pasifik Broadcasting Union Sports Group ke-71 telah usai dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan dari 25 negara itu. Menghasilkan keputusan untuk mendorong ABU untuk lebih aktif menjadi jembatan antara anggotanya dengan beragam federasi olahraga. Pertemuan anggota Asia Pasifik Broadcasting Union Sports Group telah berakhir pada hari Rabu 14 Juni 2023. Dalam pertemuan edisi ke-71 ini, TVRI Sport dipercaya untuk menjadi tuan rumah penyelenggara. Dalam tiga hari, pertemuan ini membahas tantangan setiap anggota untuk menghadirkan tayangan olahraga kepada masyarakat di era free market atau pasar bebas. Saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa minat terhadap tayangan olahraga begitu tinggi dan akhirnya menekan harga pasar untuk menghadirkan tayangan tersebut kepada masyarakat. Hal ini pun menjadi tantangan ABU Sports Department yang pada satu dekade lalu masih bisa mengendalikan biaya untuk hak siar sejumlah event olahraga, terutama yang menyangkut kepentingan negara. Namun kini, ABU juga dihadapkan dengan persoalan di mana harga hak siar sejumlah event olahraga ditentukan oleh agen yang telah berafiliasi dengan federasi. Oleh karena itu, menurut Direktur Departemen Olahraga ABU, Chai Yan Jiang, kini ABU Sports Department tengah berupaya untuk mencari solusi agar bisa menjadi jembatan antara anggota dan federasi dalam hal penjualan hak siar tersebut. Menurut Direktur Departemen Olahraga Sementara itu, Direktur Program dan Berita LPP TVRI, Irianto, mengungkapkan hal senada bahwa ABU Sports Department perlu untuk kembali aktif terlibat dalam hak siar sejumlah cabang olahraga, bahkan ajang multi-event. Menurutnya, hal ini menjadi urgensi terutama untuk Indonesia. Jadi ini merupakan satu pertemuan yang berlangsung untuk salah satunya mencari strategi dan kerjasama bagaimana anggota-anggota ABU, khususnya yang di bidang sport, bisa memaksimalkan peran dari ABU dan juga dalam pertikaian atau kompetisi yang cukup tinggi di antara host broadcaster dan juga pemegang hak siar pada multi-event ini. Seperti yang terakhir kemarin terjadi di Kamboja, di mana TVRI akhirnya dengan berbagai kendala dan upaya, kita bisa menyiarkan SEA Games hampir secara utuh, dan ini merupakan salah satunya juga merupakan kerjasama antara TVRI ABU. Pertemuan ke-71 dari Departemen Olahraga ABU ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan di sebuah negara pasca pandemi. Dua edisi sebelumnya terpaksa diselenggarakan secara daring, dan edisi ke-70 diselenggarakan bersamaan dengan pertemuan Departemen lainnya di India beberapa waktu lalu. Terima kasih.